Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat youtube semuanya, jumpa lagi dengan saya Tukang Seruputan Di video kali ini saya sedikit menenceng dari pekerjaan saya Saya akan memperbaiki sebuah headset yang rusak Tidak bisa connect lagi ke hp Contohnya seperti ini sobat Ini handset ini jika kita tancapkan seperti ini Maka dia harusnya connect dan masuk ke speakernya sini ya Tapi ini tidak bisa connect Coba kita connect dengan handset yang satunya ini Ini bisa connect Ini connect, masuk ke speaker sini suaranya Suaranya itu masih ke speaker sini Yang ini yang normal Dan yang ini tidak normal sobat Tidak bisa mati suaranya, tidak bisa masuk ke Tidak bisa connect intinya Bukan masuk sini Oke sobat, langsung saja Kita mulai proyek kita kali ini Oke sobat youtube semuanya Untuk langkah pertama kita akan memanaskan sepeda kita terlebih dahulu Kita cari step restripe Kita masukkan sodanya seperti ini ya sobat Sambil menunggu sodara ini panas Kita bisa cek dulu Apa keren yang terjadi ini Kok tidak connect Kok tidak bisa connect ini Oke kita coba dulu ya sobat Sobat bisa pakai bantuan Ruben atau langsung pakai kukuknya jika tidak bisa Seperti ini sobat Seperti ini sobat Tampilan dalamnya headset ini cukup simpel ya sobat Itu apa saja Kita singkirkan terlebih dahulu Ini ternyata kabelnya ada yang putus sobat Ini juga Ini harusnya connect ke sini Yang dua ini semua kesini Kedua Mungkin ini harusnya Udah ini terlalu pendek sekali Yang warna hijau terlalu pendek sekali Jadi nanti mungkin kita akan sedikit mengelupas ya sobat Karena ini yang hijau pendek sekali putusnya Oke langsung saja kita gelupas kabelnya Menggunakan bantuan Mungkin kita menggunakan kakrasa ya sobat Langsung saja Oke sobat Sudah selesai saya kupas Selanjutnya nanti kita akan melakukan penyodaran ke kedua pin Dari Ini apa yang saya ambil membuatnya ini saklar ya sobat Saklar untuk memutus panggilan atau untuk memindah lagu itu Jadi nanti Untuk Kedua kabel ini Akan kita kupas dulu Kita gunting dulu Biar panjangnya sama Nanti kita kupas Kita bisa langsung Menggunakan korek api saja ya Dibakar Atau Bisa digesek Tapi lebih mudah itu dibakar sobat Karena ini kabelnya itu Sifatnya sangat rapuh sekali ya Jadi udah putus Jadi perlu kehatian-hatian sobat Lebih mudah dibakar saja Dan selanjutnya ini Langsung kita Seder dulu Kita cek soddenya Dan ini sudah panas Nanti kabelnya ini kita kasih timah dulu Supaya mudah Dalam penyodaran Seperti ini caranya Jika timahnya itu suplit Untuk nempel Kita bisa gesek sedikit ya sobat Di kabelnya itu Supaya bersih Dari sisi Sisa-sisa Pembakaran tadi Kita gesek sedikit Pelan-pelan aja sobat Karena Ini sangat rapuh sekali Setelah itu kita Berikan timah kembali Setelah kemudian timah selesai Kita akan potong Sisa-sisa Tabel Yang panjang Supaya 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 tidak Terpanjangan Timah yang Terpengar timah tadi Dan nanti menjaga Buat setelah itu Setelah itu sobat Kita akan Mudar Kedua pin Dari sakler Ini ya Ini saya Menyebutnya sakler saja Kita Pesatnya sama Kita berikan timah Lalu setelah itu Kita akan Menyambungkan Kedua Tabel dan pin tadi Oke sobat Sudah saya Sambungkan Dengan Kabelnya Dengan Pinnya Ini Menggunakan Soda Untuk Rangka selanjutnya Kita akan Tes dulu Sebelum Kita pasang Kembali Oke Kita Siapkan HPnya Dulu Kita akan Tes dulu Sobat Headsetnya Ini Sudah Bisa Atau Belum Nah Ini Sudah Bisa Ini Sudah Connect Sudah Connect Sobat Untuk Headsetnya Ini Coba Kita Tekan Tombol Nah Ini Dia Sudah Berfungsi Dengan Semestinya Ya Sobat Oke Untuk Langkah selanjutnya Kita akan Memasang Kembali Pada Tutupnya Ini Ya Sobat Untuk Condensernya Sopernya Juga Kita akan Pasang Ulang Kembali Oke Sobat Setelah Kita pasang Ini Tadi Kan Karena Kita Kepas Kepas Jadi Pengganjarnya Itu Hilang Jadi Kita Akan Ganjarnya Bisa Melawan Isolasi Kalau Saya Ini Saya Ikat Saja Saya Ikat Tali Apa Ini Sampol 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 Tidak Terlalu Besar Kita Tarik Paket Tung Oke Untuk Sampai Disini Prosesnya Selesai Dan Kita Akan Memasang Kembali Tutup Jat Ini Sekarang Prosesinya Sampol Disini Prosesnya Selesai Rumput Dan Kita Akan Tes Kembali menggunakan HP bapak-bapak masih bisa atau tidak kita tanya kasih ya sobat coba nah ini suaranya sudah masuk sendiri ya sobat oke mudah sekali sobat ya simple mudah sekali josh pokoknya ini daripada kita beli barukan oke demikian sobat terima kasih kita segera berakhirannya kita mau menonton video semoga video ini bermanfaat bagi sobat yang kebetulan headsetnya itu putus atau tidak bisa connect lagi ya sobat oke sobat terima kasih dari saya cukup sekian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya juga oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati